Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan pelajari tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab Kemarin kita telah berbicara sedikit tentang tanggung jawab Sekarang kita fokuskan kepada hak, kewajiban pengertiannya apa serta nanti ada beberapa contohnya Nah, kita sebagai umat muslim ya pasti kita merujuk hukum itu pada Quran dan sunnah Nah, saya kutip dari sebuah hadis Bukhari dan muslim Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu Ya, maksudnya disini apapun kewajiban kalian kerjakan tapi jangan sampai kalian menuntut hak hak kalian kepada orang kepada manusia tapi mintalah hak kalian kepada Allah maka nisya Allah akan memberikan hak kalian sebaik-baiknya Nah, berbicara hak dengan kewajiban tentu kita perlu mengetahui dulu apa sih itu kewajiban apa itu hak Nah, kita belajar tentang kewajiban dulu ya Nah kewajiban ini menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya yang diwajibkan sesuatu yang harus dilaksanakan atau sebuah keharusan ya atau bisa kita jelaskan sebagai yang harus kita kerjakan secara sadar dan penuh tanggung jawab itu kewajiban Nah, sedangkan untuk hak ya artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu milik kepunyaan atau bewenang ya bahasa sederhananya saya jabarkan sebagai berikut apa yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab itu namanya hak Berbicara hak dan kewajiban ya bagaikan buah sisi koin ya mereka saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ya jadi ketika kita berbicara tentang hak pasti ada kewajibannya dahulu atau apabila kita berbicara tentang kewajiban maka nanti ada haknya nah seperti ini ya melaksanakan ibadah wajib ya secara ikhlas ya nggak dipaksa nggak disuruh ayah bunda ayo cepat sholat ayo sholat ya secara kesadaran ya diri sendiri melaksanakan ibadah wajib minimal ya nah nanti haknya kalian apa ketika kalian melaksanakan ibadah secara ikhlas ya yang pasti nanti mendapat pahala yang berlipat ya ya contohnya kalian melaksanakan ibadah saum di bulan ramadhan ya maka nanti pahalanya akan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan apa yang kalian niatkan selanjutnya ini kita berbicara tentang kehidupan bernegara ya kewajiban kita itu untuk menaati norma dan peraturan yang berlaku ya kemarin kita sudah kasih contoh kalau kita berpergian menggunakan sepeda motor menggunakan helm standar nasional Indonesia ya maka nanti hak kita apa ya ketika kita menaati norma dan peraturan hidup kita akan nyaman tentram dan aman ya ada lagi ya misalkan kewajiban kita untuk membantu sesama yang membutuhkan bantuan contohnya misalkan terjadi bencana alam ya kewajiban kita untuk membantu se kemampuan kita ya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan search and rescue atau SAR silahkan berangkat atau kita tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan itu cukup mengirimkan donasi ya berupa makanan berupa uang agar saudara-saudara kita yang terkena musibah itu dapat diringankan bubannya ya nah nanti haknya ya akan muncul tumbuh rasa solidaritas sosial ya jadi kita lebih peduli terhadap orang lain nah itu saja dari saya kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati